Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa Liga Sepak Bola Antarklub di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat diwarnai adu jotos antara pemain di tengah lapangan. Petugas Kepolisian Mapores Mamuju Tengah yang berjaga mengamankan jalannya pertandingan langsung menghalau kedua pemain yang terlibat. Akibatnya pertandingan dihentikan sementara waktu. Pertandingan sepak bola antara Bina Mitra melawan Siama Sein diwarnai adu jotos di lapangan Desa Salugata, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah. Pertandingan yang memasuki delapan besar ini mulai memanas antar pemain sehingga perselisihan di tengah lapangan kerap terjadi. Beruntung dalam kejadian ini, wasit dan petugas Kepolisian segera menghalau kedua pemain yang terlibat adu jotos. Penyelenggara dan pihak Kepolisian juga langsung menghibau kedua supporter untuk tidak terlibat keributan dengan masuk di tengah lapangan. Dalam mengantisipasi terjadi keributan, penyelenggara dan Kepolisian terus memperketat pengamanan hingga jelang babak final. Sementara pihak penyelenggara dan Kepolisian menghimbau kepada semua pelatih untuk menjunjung tinggi nilai sportivitas, sekaligus menjaga pemain agar tidak melakukan keributan di lapangan yang dapat memicu konflik antar supporter. Di Bina Mitra tadi, dengan siam Mas Yei, terjadi ada keles di lapangan itu diakibatkan karena kedua pemain ini saling bersentuhan dan salah satu diantaranya tidak menerima. Sehingga itulah sedikit ada keles di lapangan dan tentu kita ketahui bersama bahwa apapun yang terjadi di lapangan itu kita serahkan kepada keputusan wasit. Dari Mamuji Tengah, Wahid Ainews melaporkan.